Di Indonesia tidak asing lagi jika kita mendengar kata peternakan. Peternakan merupakan salah satu usaha untuk membantu dalam memenuhi pangan serta gizi masyarakat Indonesia. 70 persen dari usaha peternakan ini bergantung dari pakan yang diberikan untuk ternak. Pakan merupakan salah satu aspek penting dalam usaha peternakan yang sangat mempengaruhi produktivitas ternak. Pakan ternak ruminansia yang paling utama ialah hijauan yang dikenal memiliki kandungan nutrien yang rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan nutrien ternak. Salah satu nutrien yang dibutuhkan oleh ternak yaitu mineral. Strategi perbaikan mineral yang belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh ternak dapat dilakukan dengan melakukan pemberian pakan pelengkap sebagai suplementasi nutrien, yaitu dengan pemberian mineral blok. Mineral blok merupakan inovasi pakan tambahan sebagai suplementasi ternak ruminansia yang dikemas dalam cetakan berbentuk blok. Dengan pemberian mineral blok ini, diharapkan mampu memenuhi kekurangan mineral yang dibutuhkan oleh ternak, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak, serta menjaga ternak dari penyakit kekurangan mineral. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana pembuatan pakan pelengkap yaitu mineral blok. Alat yang digunakan yaitu wadah sebagai tempat untuk mencampurkan seluruh bahan, cetakan, plastik sebagai pelapis, cetakan agar tidak lengket dengan adonan, dan kayu untuk melubangi. Agar mineral blok dapat digantungkan. Bahan yang digunakan yaitu garam sebagai sumber makro mineral dan meningkatkan palabilitas ternak, premix sebagai tambahan makro dan mikro mineral, semen sebagai bahan perakat adonan, dan air. Pertama, garam dihancurkan menjadi lebih kecil agar semakin luas permukaannya, maka semakin cepat garam dapat menyerap. Kedua, campurkan seluruh bahan yaitu garam, semen, dan premix. Kemudian, diaduk hingga rata agar memastikan bahwa bahan benar-benar tercampur dengan rata. Seluruh bahan yang telah diaduk, kemudian ditambahkan air, sebanyak 5% dari total penggunaan bahan baku, hingga adonan mineral blok jadi. Keempat, setelah adonan mineral blok jadi, dilanjutkan dengan proses pencetakan, di mana kayu yang telah disiapkan, diletakkan di tengah-tengah cetakan, kemudian adonan dimasukkan ke dalam cetakan hingga penuh dan padat. Hal ini dilakukan agar mineral blok yang nantinya akan jadi tidak mudah retak dan hancur. Mineral blok yang telah jadi dapat langsung diberikan ke ternak. Sekian metode pembuatan mineral blok yang dapat dilakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!